Setelah usai operasi tangkap tangan di Kepulauan Riau, ruang kerja Gubernur Nurdin Basirun masih disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ruang kerja Nurdin disegel untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik KPK. Segal masih terpasang di pintu utama menuju ruang kerja Nurdin Basirun. Begitu juga dengan pintu lainnya yang merupakan akses menuju ke bagian luar gedung. Meski Nurdin Basirun ditahan, aktivitas di kantor Pemprov Kepulauan Riau berjalan seperti biasa. Pelayanan masyarakat dan birokrasi berlangsung normal. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Arief Fadilah, staff dan pegawai Pemprov sudah menjalankan tugasnya sesuai arahan Wakil Gubernur. Kita sudah arahkan kemarin Pak Asisten, Kepala PTSP yang melayani perizinan dan semuanya sesuai arahan Pak Wakil Gubernur, Pak Istianto, kita tetap berjalan. Semuanya kan sudah ada tusi pekerjaan. Jadi tetap menjalankan sesuai dengan tusi pekerjaannya tugas pokok masing-masing kita harapkan. Kerana kita kan menjaga bagaimana pelayanan masyarakat berjalan dengan baiknya.